Sementara itu, pemirsa jahat korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan otopsi, guna mengetahui penyebab sebenarnya yang menyebabkan korban tewas. Jinazah Matnur, sopil terapel asal Kabupaten Tanjung Jabog Barat, yang diduga menjadi korban pembegalan yang ditemukan di kawasan Bayung Lincir, Kabupaten Musibanyu Asim, Sumatera Selatan, saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan otopsi. Saat dikonfirmasi, salah satu keluarga korban, Sidik, mengatakan, korban Matnur tiba di Rumah Sakit Bayangkara pada Kamis 12 September 2024, sekira pukul 2 dini hari. Namun saat ini korban belum dilakukan otopsi karena dokter forensik di Rumah Sakit Bayangkara Jambi sedang tidak berada di tempat. Sementara itu, keluarga juga menyebutkan, Saat mendatangi lokasi penemuan mayat, tidak ada bukti-bukti yang ditemukan di lokasi tersebut, baik handphone maupun barang milik korban lainnya. Sebelum ditemukan tewas saat itu, korban awalnya pergi dari pelabuhan Rorok Walatungkal, Kabupaten Tanjung Jabog Barat, hendak menuju ke arah Sumatera Selatan.